Terima kasih. 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 Sejak... Sejak bila Rose pakai macam ini? Abang... Kenapa ini, Rose? Ini... Daya ini kenapa? Ros terantuk hari itu. Abang, Ros rindu pada Abang. Abang, aku rindu pada Ros. Sesekali itu singgallah ke rumah. Jangan larikan diri macam duduk lagi. Mak kamu dah berubah dah. Insya Allah, Abah. Tapi sekarang ini, Ros nak balik ke Kelantan. Itulah Ros ingat nak jumpa Abah sebelum balik. Abah, boleh tolong jagakan kereta Ros tak? Kamu jangan risau lah. Abah akan jaga baik-baik untuk kamu. Okey. Abah. Abah, kereta Ros dekat depan ini. Keluar dekat tepi ini saja. Abah datang dengan pekerja Abah. Abah, Ros pergi dulu. Baiklah. Spede dan salam dengan Umi dan ayah. Okey, Abah. Abah jaga diri. Kamu itu jaga diri dua-duit baik. Waalaikumsalam. Terima kasih. Baik saja, saya. Haris, dia belum ada di sini. Mungkin dia penat dari acara semalam itu. Mungkin tapi tak kelak kau tak telefon dia balik. Aku telefon dia nanti. Tak apalah. Biar ada rest. Baiklah. Selamat pagi, Encik Haris. Encik Ramso. Selamat pagi, Datuk. Silakan. Okey, terima kasih. Macam mana dengan acara lelongan semalam, Encik Haris? Suksesul, Datuk. Mungkin kita patut adakan acara lelongan semalam untuk mengumpul dana bagi projek kita. Ataupun, Datuk, tangan-tangan kerjasama yang mana syarikat saya pun dah bersedia untuk membantu semua projek amal di organisasi ini. Terima kasih banyak, Encik Ramso. Sama-sama. Jadi, bantuan Encik Ramso ini daripada syarikat ataupun bantuan peribadi macam Encik Liana buat. Oh, apa yang terkejut, Datuk? Boleh saya tahu projek mana yang Liana dermakan itu? Adalah untuk beberapa projek yang penting. Itu bagus. Kalau boleh, saya nak dapatkan listnya supaya saya tak derma pada projek yang sama, Datuk. Boleh. Tak ada masalah. Terima kasih banyak, Datuk. Ya. Ya. Okay. This is the report. Alright. Alright. Reda. 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 selamat menikmati 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 Ya Allah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Kak Ros selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati yang berita selamat menikmati Nanti Ros turun, saya kena cerita di Ros. Nanti saya cerita. Terima kasih. Macam mana? Dah jumpa? Ariana tak masuk ofis langsung hari ini. Tapi kami ada pergi beberapa tempat yang biasa dia pergi. Tempat biasa yang macam mana? Chowkit, rumah anak-anak Atim. Tapi tak ada siapa yang nampak dia di sana. Tak mungkin. Mesti ada tempat lagi yang korang belum pergi. Kau cari dia sampai jumpa. Kalau dah jumpa dia, telefon aku. Saya tahu, Bos. Saya akan telefon Bos. Helo, sayang. Saya sangat rindukan awak. Oh, saya rindukan awak juga, Adam. Semalam, saya tak dapat pun nak rapat-rapat dengan awak sebab nampak sangat Sophie macam tak bagi peluang langsung, kan? Liana. Ya, Adam. Tapi saya rasa bukan saya yang awak cari, kan? Tidak. Apa awak nak? Saya nak awak. Tidak. 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 Saya dengar kan, saya adalah seorang perniagaan ini. Dia macam yang cukup bersesat nak dapat kontrak dekat Frankfurt itu. Yalah sebab semua kontrak-kontrak yang lain dah dikepas oleh abang saya. Betul? Serius? Apa yang awak nak? Saya nak awak, Haithi, dengan saya. Ketujung pada masa yang lama. Kalaulah awak tak kisah, kan, kalau hilang kontrak itu lagi sekali? Saya boleh... Mana? Tempat yang terbaik kita. Saya akan jumpa awak di sana. Bibi. Mari, Bibi, mari. Hei, mahu lebih lagi? Bibi, mari. Hai, Bibi. Hei, sudah lama lagi. Saya tak tahu pula yang awak minat dengan pejabat kerjaan terapi ini. Setahu saya cuma suka dengan polo dan kerjaan terapi. Saya bukan Adam yang dulu. Betul? Wow. Okey, saya dah tahu ini saja pun awak dengan Juwita, lana, Kesya, Lara, siapa lagi? Saya ramai juga. Dan saya selama dua minggu dengan Sofie, jika saya tak salah. Kan? Sama saja Adam dulu dengan sekarang. Saya datang sini bukan nak dengar analis awak tentang diri saya. Okey, saya tahu saya lebih baik daripada awak. Jadi, berhenti nak cerita apa pun. Jadi, beritahu saya, apa yang awak tahu tentang Frankfurt? Ciklah. Awak perlu gelojo sangatlah. Tapi itu satu perkara yang saya suka tentang awak. Ia buat awak gembira dan gembira. Saya tak boleh berlaku. Seperti... ...tedy bear. Oh, mak lelik, cutie-cutie teddy bear. Okeylah. Saya tak boleh gurau sekarang. Okeylah. Baiklah. Jom kita pergi ke rumah kopi. Awak nak tahu atau tak tentang Frankfurt? Jom. Pergi. 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 Apa yang awak tahu tentang projek Frankfurt itu? Abang saya akan dapatkan kontrak Frankfurt itu. Tidak, bukan kali ini. Lihat, Adam. Abang saya dah rampas semua kontrak besar awak dalam lebih kurang setahun. Tengok apa yang terjadi di Dubai, Doha, Sulawesi, Sweden. Kitorang dah dapat semua. Dan saya yakin... ...kitorang akan dapat kontrak Frankfurt ini. Macam mana? Perniagaan. Kami juga menawarkan periagaan yang sangat kompetitif. Harga kontrak bukan nilai sebenar sebuah perniagaan. Jadi apa? Apa yang hebat sangat dengan syarikat anda? Kitorang ini sebenarnya biasa saja. Dan... Saya dah tahu kenapa syarikat menawarkan Panglima sebelum ini. Sudah tentu. Ia kelihatan saya yang baik. Apa? Perasan? Tidak kerana awak. Kerana ayah awak dan ayah awak. Tidak. Kalau awak nak tahu, nama awak memang dah busuk dah, Adam. Awak juga yang busukkan nama awak sebab awak bermain dan... ...arogen. Kalau bukan sebab tengkomu, Chris. Tak ada orang pun nak kenal dengan awak. Tapi kalau awak betul-betul nak bisnes di Frankfurt itu... Macam mana? Saya dah ada orang lain. Sofie pun boleh cari orang lain. Dia cantik. Dan dia bermain macam awak juga. Saya rasa perempuan macam dia itu kalau dia... Macam itu saja, 10 akan datang. Kan? Bukan. Bukan. Bukan Sofie. Besok... ...saya akan bertunang dengan seseorang. Apa? Tidak. 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 Ayu. Kau bayi dulu. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Tidak, Ayu. Encik Aris. Adana tak tahu lagi? Maaf. Tak ada, Encik Aris. Tak apa. Terima kasih. Sama. Tidak. 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 Terima kasih. Saya tak pernah bohong tentang perkahwinan atau mati. Jadi, saya akan bertunang dengan seseorang. Kalau awak sendiri boleh menyerah perkahwinan awak sendiri, dan awak bagi orang lain menyamar jadi teman wanita awak yang mengandung, dan awak. Kamulah, Adam. Ini tunang saja. Tak ada benda pun. Okey, awak boleh macam tunang selama dua, tiga minggu. Dan lepas itu, awak putuskan tunang. Putuskan tunang? Dan bersama saya. Adam, saya bukan macam dulu dah. Saya janji. Tidak. 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 Apa maksud awak? Saya tahu apa yang awak cuba buat ini. Dan biarkan saya beritahu sesuatu. Lepas apa yang awak dah buat pada saya, awak ingat saya nak percaya apa yang awak cakap? Bukan sama sekali. Tak pernah. Awak akan menyesal, Adam. Saya tak akan menyesal. Dan awak tahu apa? Bila Ramza putuskan hubungan kita sebab fitnah awak itu, saya adalah orang yang paling gembira dalam dunia ini. Maafkan saya. Saya. Selamat malam. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Saya. Selamat menikmati. найти. Are you still here? Kau menunggu Kau yang jadi mati Kau yang jadi mati Kau yang jadi mati Kau yang jadi mati Helo Dah lewat petang dah ni Apa berita berita? Jangan berhenti cari dia Ayah dia meniaga kat Pasar Malam Pasar Malam yang dekat Kau pergi sana Cari siapa yang nama Husin Kau pergi sana Yang jual kereta goreng Faham? Okey Sampai jumpa 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.